Nama Henki Ardiles sudah tak asing lagi di mata pecinta sepak bola semotera barat, khususnya fans tim Kabau Sirah Semen Padang. Menghabiskan kurang lebih 17 tahun bersama tim Semen Padang menjadikan sosok Henki tak tergantikan. Berkat loyalitas, kerja keras serta kerendahan hatinya, Henki selalu dipercaya untuk menyandang ban Kapten Semen Padang. Capaian ini membuat seluruh fans Semen Padang merasa kehilangan dengan berakhirnya karir putra tanah datar ini. Simak wawancara eksklusif reporter Minang 1 Rivo Septian dan juru kamera Rido bersama mantan pemain Semen Padang, Henki Ardiles. Pertama, mungkin saya berasal dari Sumpur ya, tanah datar. Keluarga di sana, sekolah dari SD, SMP, sampai SMA di sana. Sehabis SMA baru ke Padang, ikut seleksi di Pratama Semen Padang atau Semen Padang Junior. Tahun? 99. Untuk persiapan suratin tahun 2000. Jadi 99 itu diadakan seleksi. Kebetulan Pratama Junior, Pratama Semen Padang, ada ikut turnamen di Batu Sangkar. Sekalian mencari bibit, Alhamdulillah saya dibawa ke Padang untuk ikut seleksi. Terima kasih telah menonton. Karir mungkin dari pertamanya, mungkin ikut di PSBS Batu Sangkar ya, sebelum ke Padang, ikut latihan di sana. Untuk suratin juga sama, cuman karena dipanggil ke Padang, ikutnya ke Padang, dikasih izin ke Padang. Itulah awal mulanya ikut yang profesional, maksudnya ikut Pratama Semen Padang tahun 99-2000 untuk persiapan suratin. Alhamdulillah dari persiapan Semen Padang Junior dapat peringkat tiga di Indonesia, peringkat tiga nasional. Masuk ke Tim Senior tahun 2003. Jadi dari tahun 2000 itu kami diproyeksikan dulu untuk ikut Porda, ikut Porwil, dan Pond. Jadi Alhamdulillah di Porda padang dulu dapat perak, di Porwil dapat emas, di Pond kami peringkat masuk sampai semifinal. Nah, tahun 2003 baru masuk ke Tim Senior, dipanggil Senior, sampai 2006, 2007 keluar ke Bogor satu tahun, Persikabo. Nah, habis itu tahun 2008 kembali lagi ke Semen Padang sampai 2018. Kalau dari Junior mungkin dari tahun 99-2000 sampai 2018, dipotong satu tahun. Pertandingan pertama profesional, kalau nggak salah dulu waktu itu main di Semen Padang, main lawan Persik Kediri. Di Kediri, pemain pengganti, posisi yang sama, posisi dulu stopper, dulu stopper, sama Pak Haji Swatman Imam, tahun 2003. Gaji pertama, kalau tidak salah, dulu Rp500.000 satu bulan. Ya, itu dulu, pertama dulu ya, ini nabung ya buat orang tua. Ya, yang pertama ya orang tua ya, yang orang tua yang pertama ya mengizinkan, memberi jalan kepada saya untuk terus berkarir di sepak bola. Yang kedua mungkin teman-teman di kampung, sampai lah di Padang, ya itulah pelatih, ya mungkin pelatih Riki Darman, Swatman Imam lah, mungkin yang telah menjadikan saya lah, membuat saya seperti ini. Pemain lokal yang dola dulu Gus Nedi Adang, Abang Gus Nedi Adang, Abang Gus Nedi Adang. Daeng. Daeng ya, kalau internasional? Internasional Cordoba, Ivan Cordoba. Ya, di Semen Padang, mungkin dari Junior, udah ya, maksudnya udah bisa bersama teman-teman, bersama tim, membawa Semen Padang Junior peringkat 3 nasional. Nah, habis itu di Senior, mungkin di IPL dulu ya, di IPL juara, habis itu bisa membawa Semen Padang ke AFC Cup, Alhamdulillah bisa sampai ke 8 besar, babak 8 besar, lawan India, yang kalah, kalah agregat gol ya. Nah, habis itu, mungkin bisa membawa Semen Padang lagi, balik lagi ke Liga 1, radar up, kalah final sama Sleman, tahun 2018. Ya, sekarang. Ketika, ketika juara IPL dan terus di AFC Cup. Ya, mungkin mengharukan di satu sisi, mungkin Semen Padang dulu mungkin nggak dianggap, mungkin di level Asia, taunya Semen Padang, ya Alhamdulillah bisa membuktikan itu, dan bisa sampai pencapaian 8 besar. Ya, waktu itu. Yaitu kekeluargaan. Mungkin, 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 bukan lagi tempat apa ya, tempat berkarir ya, tapi udah, 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 tempat keluargalah di sana. Semuanya udah lengkap, rasanya di sana. Ya, Alhamdulillah mungkin, Ban Kapten itu mungkin dari, dari itu ya, mungkin dari kepercayaan dari pelatih ya. Ya, cuman mungkin sebagai saya pribadi, mungkin belum, belum, apa ya, belum, belum pantas kayaknya, kayak yang, yang dielulukan. Mungkin masih banyak kekurangan lah, dari saya sebagai Kapten. Mungkin banyak kekurangan di dalam, di dalam tim, atau dalam yang lainnya. Ya, harapannya, mudah-mudahan, insya Allah bisa lagi kembali ke Liga 1. Mungkin bisa melewati di Liga 2 ini dengan, ya, dengan semangat juang yang tinggi, dan dengan loyalitas yang tinggi lah kepada tim Semen Padang. Kalau di mata saya, yang pembinaan usia dini itu, itu memberikan kesempatan kepada usia dini itu, untuk meningkatkan menit bermain mereka. Bukan hanya sekedar turnamen, turnamen, turnamen. Mungkin dalam turnamen, okelah, gak apa-apa. Mungkin durasi menit mereka bermain itu kecil. Tapi kalau bagi saya, mungkin yang menit bermain mereka itu yang perlu diperhatikan. Sekarang kan turnamen, mereka tiga kali main, dua kali main, kalah, habis pulang. Kalau bisa, pemindah usia dini ini menit bermain mereka yang perlu diperhatikan. Mungkin kompetisinya mereka lama, menit bermainnya, dan mereka di situ bisa mengasah atau menambah keterampilan mereka. Kalau menurut saya, mungkin salah satu penyebabnya mungkin merasa udah cepat puas. Maksudnya, pencapaian seorang sepak bola itu jangan diukur misalnya cuma kita di daerah. Tapi carilah pencapaian yang lebih tinggi, mungkin di nasional, di tingkat nasional. Kadang pemain muda ini udah berada di satu klub, mereka udah gak mau lagi mau menambah, cuma udah-udah enak. Tapi rugi rasanya kalau pemain muda itu seperti itu. Karena mereka masih bisa pencapaian mereka lebih-lebih tinggi. Lihat pemain-pemain muda, apalagi sekarang faktornya mungkin dari materi. Hari dari gaji pemain udah wah sekarang. Rasanya rugi kalau pemain-pemain sekarang pemain muda ini udah merasa puas dengan apa yang mereka dapat. Saya rakin pemain muda sekarang bisa mencapai yang lebih tinggi. Sarannya pemain muda, jangan cepat puas, teruslah berlatih. Jangan pernah kalah atau takut dengan namanya seleksi. Karena di seleksi itu orang yang hebat belum tentu juga terpilih. Itu karena ada juga faktor pelatih dan orang yang gak hebat gak mesti dia rendah. Karena apa ya, yang menentukan pemain itu mungkin di samping latihan mungkin ada faktor mungkin dari selera pelatih. Mungkin di pelatih ini mereka tidak terpilih, bukan berarti mereka tidak bagus. Mungkin ada pelatih lain yang suka dengan tipe. Jadi tetap lah terus berusaha, gak ada yang tidak mungkin itu aja. Rencana mungkin insya Allah kalau memang ada rezeki mungkin ngambil ke pelatihan, ke melatih. Lisensi. Sekarang alhamdulillah sudah ada lisensi B. BFC. Jadi mudah-mudahan kalau memang ada rezeki dia melatih, lanjut terus. Sekarang dijalani aja prosesnya, gak tahu rezeki yang mana. Oke. Saya sudah lama berkenal dengan Rengki. Saya sudah dari kecil, tapi sama-sama dari usia suratin, usia 12. Sama-sama berkini perakama saya pandang. Selama 3 tahun. Rengki merupakan sosial yang bagus. Terus pemimpin yang baru bisa kawan. Dia selalu lihat, berlatih, selalu bisiklim. Terus pemimpin dengan penyelitian dia. Dia sangat entusias untuk mencari tim ini. Dan punya moto bahasanya repotasi begini. Dia gak mau kalah dengan saya. Ini akan mengaku lawan mimpin Bapak Tawa yang tengah. Pemimpin Bapak Tawa yang sangat penting dalam tim itu. Sangat bagus kalau mengetahukan karir dia untuk mati. Sangat bagus. Karena perawal dari mantan pemimpin bola untuk jadi pelati. Sampai bola itu harus sebaiknya. Dan sebaiknya kalau dapat bisa dari mantan pemimpin bola. Jadi dia tahu karakter-karakter pemain. Fisik pemain atau fisikis pemain. Ini sangat gampang untuk mencerna atau mengaplikasikan ilmu-ilmu yang dia berikan nanti. Karena. Apa yang terjadi? Yang saya kalau saya lihat mungkin saya tahu juga. Yang saya kalau sebagai pemain. Pemimpinannya rancak. Dan sama kawan-kawan. Kalau saya lihat sebagai orang awam. Yang saya orang-orang lebih sahabat gitu. Orang-orang lebih rendah hati gitu. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton